Ajar kami bertahan di dalam pencobaan, tetap setia sampai pada akhirnya. Sebab Tuhan, Engkau adalah Allah yang memelihara. Terima kasih untuk siapa Engkau dalam diri kami. Sebelum Engkau berbuat sesuatu, kami sudah percaya Engkau memelihara. Tanganmu tidak berubah. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kasih sayangmu. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amen. Mari kita ambil Alkitab. Kita baca cerita Elia. Saya mau kasih judul tema, Bertahan di sana. Ya, banyak kita sedang di dalam pencobaan. Tetap bertahan di situ. Sebab Tuhan tahu Anda berada di mana dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah lupa. GPS Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tahu lokasi. Persisnya Anda di kilometer berapa. Baik ada di antara kita yang sudah ada di bukit. Kita tidak mengalami sebuah pergumulan. Ada yang dilembah. Setiap domba Tuhan cinta. Nah, kita belajar dari Elia bagaimana Tuhan memelihara ya. Supaya kita tetap bertahan di sana. Kita buka sama-sama satu raja-raja 17, ayat 1-6. Enam ayat saja menjadi pembahasan saat edu. Luar biasa puji-pujian itu mendatangkan hadirat Tuhan. Pembacaan Alkitab membuat kita kokoh di dalam kebenaran. Pikiran kita jadi stabil karena firman Allah. Satu raja-raja 17, ayat 1-6. Elia di tepi sungai Kerit. Saya baca seluruh dulu. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Kepada Ahab demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Bertahan di sana. Tetap di situ. Ku ingin tetap di sini menikmati baikmu. Sekalipun kita tidak bisa ke gereja secara gedungnya, kita harus jaga hadirat Allah di rumah. Dan khususnya di hati kita. Tetap bertahan di sana itu. Tetap bertahan pada poros gendang Allah. Sekalipun kadang-kadang kita harus sengsara. Karena orang harus panjang, karena kita dilatih untuk panjang sabar, menunggu. Jangan pernah tergoda untuk jalan pintas. Karena jalan pintas itu seolah-olah roti curian yang manis sebentar di mulut, tapi nanti membuat kita sakit perut. Kita lihat sekarang bagaimana Elia bertahan di masa-masa drought atau masa-masa paceklik hebat. Masa termasuk nabi ini pun tanpa kecuali. Dia juga mengalami yang namanya kering kerontang selama tiga tahun setengah. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Giliad ayat pertama kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Terjadi berbagai macam krisis, krisis alami, krisis ekonomi. Elia termasuk orang Israel yang mengalaminya. Tapi Elia punya satu kelebihan yang kita semua harus belajar dari dia. Dia punya firman. Itu dia. Orang yang punya firman selalu lebih berkuasa dari orang yang tidak memiliki firman. Yang paling kasian hari-hari ini ketika mengalami berbagai macam krisis wabah dan pukulan ekonomi adalah orang-orang yang tidak punya Tuhan. Kalau orang punya harta, punya uang, katakanlah mereka bisa bangga sebentar, tapi tidak menjadi garansi jaminan bahwa hati mereka tidak dirudung ketakutan. Karena sekarang ini segala sesuatu serba tidak pasti. Tapi orang yang punya Tuhan, orang yang punya firman, itu yang paling berbahagia. Mereka itu dijaga perenungan siang dan malam. Apapun yang mereka perbuat, ada damai sejahtera. Elia ini dibanding sama Ahab, Ahab itu raja yang berkuasa. Dia punya segalanya. Dia punya kuasa, dia punya orang, punya kuasa, dia punya uang. Rakyat sengsara, dia di istana. Tapi cerita ini semuanya tentang Elia. Karena Tuhan absen dalam hidup Ahab. Tapi Tuhan itu aktif bekerja di dalam diri orang yang ditemukan firmannya. Elia adalah orang tersebut. Tuhan itu campur tangan di dalam kehidupannya. Elia orang Tisbe dibanding dengan Ahab, dia bukan apa-apa. Dia rakyat jelata. Tapi Tuhan berada di sisi mana? Kita sangat jelas sekali lewat ayat-ayat ini. Pastikan kalau Tuhan berserta dengan Anda. Kalau Tuhan berserta dengan Anda, siapakah lawan Anda? Adakah perkara yang tidak bisa ditanggulangi oleh Allah? Adakah sesuatu yang kita alami yang diluar kendalinya? Selama kita punya firman, kita aman. Sekalipun segala sesuatu tidak pasti, siapa yang pegang firman dulu, dia yang pegang hari esok. Jadi tenang ya, tenang. Tetap bertahan. Bertahan pada firman. Nah sekarang kita lihat di ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 2 ini pendek sekali. Hanya itu bunyinya, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Tata kemudian berarti ada firman pertama, firman kedua, firman lanjutan. Ternyata firman Tuhan kalau diberikan pada kita dalam bentuk satu buku ini lengkap. Alkitab namanya, Kejadian Sampai Wahyu. Tapi kan gak semua sekaligus dari depan sampai belakang tiba-tiba jadi remah kita hari ini. Firman Tuhan yang diucapkan, bukan yang tertulis saja. Yang ditaruh roh kudus menjadi suatu batu loncatan di dalam jiwa. Itu gak sekaligus nanti kita sakit mah. Kita gak bisa mengerti seluruh, kita gak bisa mengalami seluruh isi Alkitab dalam sehari. Meskipun Alkitab ini lengkap di tangan kita, Kejadian Sampai Wahyu. Karena itu kalau ikut Yesus itu ada episodenya. Jangan putus, nanti kita bengong. Nanti kita akan bengong saja di episode berikutnya. Terputus di tengah. Kalau ikut Tuhan itu yang rajin. Setiap minggu, setiap hari pasti ada firman-firman yang baru. Nah kemudian datanglah firman Tuhan. Berarti firman Tuhan itu silih berganti datangnya. Nah kita lihat kalau di ayat ini, firman Tuhan itu datang kepada Elia untuk kesekian kalinya. Jangan minta firman yang baru sebelum firman yang lama berlaku. Karena itu kalau Tuhan sekarang berkata kepada Anda bersyukur, kita berkata apa ini berguna untuk situasi yang ku hadapi. Jangan memaksa Tuhan, jangan demand, jangan menuntut untuk firman yang handsome, yang ganteng rasanya, yang cakep didengar untuk kita, untuk kondisi kita sekarang. Kayaknya sekarang saya dalam penjara. Kenapa Tuhan tidak memberi saya firman kuasa? Kok firmannya adalah bersyukur atau mensyukuri apa yang ada? Apa-apaan nih? Aku mau firman yang sensasional, yang bisa sekejap buat aku keluar dari pergumulan. Jangan pernah remehkan firman. Sebelum kata kemudian ada firman sebelumnya. Sebelum Elia mengalami pemeliharaan, ada firman sebelum itu yang dia taati lebih dahulu. Kalau Tuhan berkata bersyukur, jangan remehkan. Karena firman itu akan berkesinambungan ke episode berikutnya. Itu mungkin mujizat Anda. Jangan pernah pilih-pilih remah. Tuhan bicara apa sekarang? Lakukan. Kemudian mujizat Anda. Cerita ini kan ayat dua ini transisi. Ayat berikutnya destinasi. Gagak datang memberi roti dan daging pula. Tapi kan ada kata kemudian, berarti ada sebelumnya. Jangan remehkan. Karena itu cara menerima firman itu begini. Ada tiga langkah catat. Cara kita itu betul-betul memiliki firman itu begini. Satu, menerimanya. Kalau Tuhan kasih firman itu, terima. Apa adanya? Jangan pilih-pilih seperti saya katakan tadi. Jangan pilih kasih firman yang ini mau, yang itu gak mau. Kalau firman yang sifatnya perintah, kita gak nafsu. Kita gak selera. Tapi kalau firman yang sifatnya janji, kita mau. Jangan-jangan. Apa adanya? Terima saja. Langkah ke satu untuk memiliki firman, seperti Elia orang Tisbe Gilead itu. Tidak seperti Ahab yang empty firman. Yang hampa hati. Satu, menerima firman. Kedua, mengucapkannya. Rajin-rajinlah mengucapkannya. Jangan utarakan gosip melulu. Janganlah yang gak berguna, yang tidak-tidak itu yang memenuhi lidah bibir kita. Yang negatif. Yang menjatuhkan iman. Yang mematakan semangat orang lain. Yang mengkamiri hati nurani. Setelah kita terima firman, rajin ucapkan. Yang ketiga, melakukan. Itu yang penting. This will seal the deal. Inilah materai daripada firman yang kita terima di langkah pertama. Ketika kita melakukan, itu sah. Satu, menerima. Menerimanya. Dua, mengucapkannya. Tiga, melakukannya. Jadilah orang, jadilah seperti Elia orang Tisbe Gilead itu. Tidak seperti Ahab yang tidak menghargai firman Allah. Supaya kuasa Tuhan berlaku atas Anda. Kemudian ketika firman Tuhan berikutnya datang, wow, terjadi sesuatu. Manusia sih kepinginnya, kalau bisa, tahu segalanya. Kita ini agak sedikit kurang mengerti jalan Tuhan. Kenapa? Kita maunya itu gini loh. Kasih saya firman dari A sampai Z. Kalau bisa itu kita nonton 16 episode katakan, atau 60 episode. Saya maunya langsung, belum apa-apa, langsung lihat episode terakhir. Kalau kita lihat episode terakhir nanti, ada banyak blessing yang missing. Kalau kita lihat langsung episode terakhir, mungkin beberapa orang akan ketakutan. Karena terlalu besar dan tidak masuk akal. Tuhan itu bijaksana, tidak memberitahu kita segala sesuatu hari ini. Tuhan itu memberitahu kepada kita itu step by step, heart to heart. Selangkah demi selangkah, satu per satu. Sebelum Tuhan tunjukkan sorga, Tuhan tunjukkan kepada kita dulu anak tangganya satu per satu di depan kita. Ya, karena itu jangan terburu-buru hati itu harus sabar. Ya, karena firman itu bertahap datangnya. Meskipun Alkitab ini lengkap. Belajar dengar-dengaran dengan roh kudus. Kemudian mujizatmu akan tiba yang lama telah kau tunggu. Ayat yang ketiga, Pergilah dari sini. Ini firman Tuhan kepada Elia. Yang ini firman mujizat. Pergi dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jangan salah alamat ya, Tuhan suruh Elia ke sungai Kerit. Satu-satunya disebut di Alkitab, ya di sini, Kerit ini. Yang populer, favorit semua orang itu sungai Yordan. Bahkan Naaman pun mandi di situ untuk sembuh. Sungai Kerit ini, I've never heard of it. Sebelum Elia sesudah juga gak disinggung lagi. Apa ini sungai Kerit? Lokasinya persisnya ada di sebelah timur sungai Yordan. Jadi dia tidak jauh. Tidak terlalu jauh lokasinya dari sungai favorit orang Israel itu. Elia harus mencatat, dia disuruh ke mana? Dia disuruh ke sungai Kerit. Dan nanti aku akan memberi makan engkau di sana. Bertahan di sana. Setiap orang harus menemukan poros kehendak Allah. Di situasi seperti ini, poros kehendak Tuhan tidak tentu geografis. Sungai Keritmu itu mungkin adalah hati bersyukur. Sungai Kerit beberapa orang itu berarti sabar menanti. Sungai Kerit beberapa orang lagi berarti belajar untuk menghargai perkara sederhana. Tetap bekerja sekalipun gak sepenuh hati. Sekalipun merugi, tetap mengelola. Beberapa orang sungai Kerit itu berarti banyak berdoa. Bertahanlah di sana. Where is di sana? Di sana itu di mana? Di mana Allah mengendaki Anda. Di mana Tuhan perintahkan Anda untuk berada. Sebab di mana Tuhan perintahkan Anda, di situ ada persediaannya. Dan di situ ada urapannya. Karena Allah kita adalah Bapak yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Dia juga adalah Tuhan atau majikan yang sangat responsibel untuk workers atau untuk hamba-hambanya. Tuhan suruh Elia kamu pergi ke sana ya, sungai Kerit. Kalau Elia bandel atau bersandar dengan pengertiannya sendiri atau membantah, dia bisa berakhir di sungai Yordan loh. Kenapa Kerit Tuhan? Yordan itu loh. Yang di sebelah barat itu jauh lebih promising. Lebih menjanjikan. Bisa-bisa cerita ini berakhir beda. Kalau Elia tidak taat, maka Elia mati kelaparan di sana. Tidak ada gagak yang datang. Airnya pun tidak memberi minum. Bisa-bisa Elia kecewa sama Tuhan. Kenapa kau tidak pelihara? Bukankah aku nabimu? Tuhan tidak pernah berkata dia akan mengutus gagak ke Elia. Tuhan mengutus gagak itu ke sungai Kerit. Kepada kehendak Allah. Allah tidak harus memelihara kita. Allah memelihara orang yang memelihara janjinya. Allah memelihara orang yang memelihara firmannya. Tuhan tidak perlu memelihara saya. Dia memelihara orang yang memelihara. Tuhan tidak harus memberkati saya. Tuhan memberkati firmannya. Karena itu Yesus berkata, jika firmanku hidup di dalam kamu, dan kamu di dalam firmanku, bertahanlah di situ. Mintalah apa saja. Aku akan memberikan padamu. Ayat itu jangan dicomot, diambil di luar konteksnya. Dibuang bagian firmannya. Langsung lompat ke episode terakhir, berkata mintalah apa saja. Nanti memanipulasi Allah. Ayat itu tidak pernah berkata, minta apa saja Tuhan memberikan. Ayat itu pertama-tama berkata, jikalau firman di dalam dirimu, kamu di dalam firmanku, mintalah apa saja. Miscaya diberikan. Tolong jangan diceraikan dari substance atau dari intisari firman Allah itu. Tuhan memberkati firmanku. Dan kalau kita di dalam firmanku, berkat ke sana. Tuhan tidak memberkati Elia. Tuhan tidak memberkati Elia. Tuhan mengirim gagak itu, pergi ke Elia, karena Elia ditemukan di poros kehendaknya. Allah mengirim burung gagak itu, ke Sungai Kerit, bukan ke Nabinya. Nabinya disuruh ke situ, karena dia peka dengan kehendak Allah. Allah tidak mau dia kelaparan. Tuhan suruh dia pergi ke destinasi pilihan. Tuhan berkata, inilah poros kehendakku. Pergilah ke Sungai Kerit itu. Kalau Tuhan suruh bersyukur, bersyukurlah. Di situ ada berkat. Tuhan suruh rajin bekerja, bekerjalah. Sekalipun seolah-olah sekarang makan hati, lihat kondisi ekonomi. Di situ ada persediaannya. Tuhan bukan dari pekerjaanmu datang berkat itu, dari Allah sumbernya, tapi melalui pekerjaan Anda. Atau bahkan bisa juga tidak melalui pekerjaan Anda, Allah bisa mencurahkan berkat. Burung gagak itu tidak ada aturannya. Dia bukan merpati yang bisa dilatih. Heran Tuhan memberikan burung gagak. Kenapa? Karena burung gagak tersebut adalah binatang haram buat orang Yahudi. Jadi, cara Tuhan memberkati dan memelihara Elia, itu bukan cuma di luar dugaan, tapi tidak masuk ke aturannya dia. Siapa bilang Tuhan kalau mau membuat mujizat dan memelihara umatnya, dia harus dalam bahasa Jawanya, sungkem atau kulonuun dulu dengan manusia, atau dia harus permisi-permisi, boleh enggak caraku begini. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Tugasmu dan tugasku hanya peka dengan poros kehendak Allah. Kita enggak usah tanya-tanya sesuatu yang terlalu muluk-muluk. Apa kehendak Tuhan dalam situasi ini? Apa yang ada? Bersyukur atau mengeluh? Bersyukur. Mengasihi atau membenci? Mengasihi. Di sanalah. Tuhan telah perintahkan Anda berada. Bertahanlah di situ. Ya kan? Sabar atau terburu-buru jalan pintas? Sabar. Rajin atau malas? Rajin. Firman atau malas baca Alkitab? Firman. Berdoa atau mainan? Berdoa. Gampang kan? Enggak usah yang muluk-muluk cari kehendak Tuhan yang kita enggak tahu. Yang tahu aja di depan mata. Kan pilihan multiple choice. A atau B. Selalu pilih A. Rencana Allah. Bukan rencanamu sendiri. Udah gitu aja. Bertahanlah di sana. Pasti sesuatu terjadi nanti. Di sana ini bukan geografis. Di sana ini kehendak Allah. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Nah itu dia. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Makanya roti ke situ. Terakhir ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang. Pagi dan malam. Burung-burung gagak. Binatang yang diharamkan ini. Membawa roti dan daging kepadanya. Luar biasa loh. Di zaman itu roti dan daging sangat-sangat. Kan gak ada gandum. Kan kelaparan. Kan tidak ada hujan. Daging tuh banyak sapi udah mati. Kecuali di istana. Udah gak ada wagyu. Daging lokal aja tidak ketemu. Kalau saya baca ini supranatural banget. Bukan hanya burung gagak itu yang bisa jalan. Burung gagak itu bukan hewan yang bisa kita atur. Itu hewan liar. Kok bisa membawa roti. Rotinya tentu bukan dalam bentuk gandum. Dari mana gandum di seluruh negeri gak ada kok bisa ada roti. Dari mana daging gak ada sapi. Itu ciptaan saya gak tau gimana caranya. Tuhan membawa ke Elia. Ini perkara supranatural. Dan roti itu tentunya sudah dipanggang. Apa dikasih seleh saya gak ngerti. Apa dikasih mesjes juga saya gak tau. Dan daging itu pasti sudah di cook. Tidak mungkin dimakan mentah. Bukan? Jadi ini supranatural. Saya gak bisa menemukan rahasianya. Tapi ada sesuatu yang natural juga. Berkat Tuhan terdiri dari dua. Pemeliharaannya itu supranatural dan natural. Yang natural adalah ia minum dari sungai itu. Kita tau minum sampai sungai itu kering. Baru Elia pindah ke tempat lain. Tak lama setelah itu konfrontasi dengan Ahab dan nabi-nabinya. Nah kalau kita lihat sekarang ini dia minum dari sungai itu. Jadi ada dua persediaan Allah. Jika kita bertahan di sana dalam poros gelendak Allah. Kategori pertama adalah pemeliharaan Allah provision secara supranatural. Supernatural provision. Yang kedua adalah natural provision atau persediaannya yang alami. Jangan kita harus punya dua-duanya. Tuhan gak berkata sama Elia, aku juga akan bawakan aqua. Tuhan bilang aqua dari depanmu. Suling sendiri mungkin pakai jubahnya itu sebelum nanti dipakai Elisa. Jubahnya dipakai untuk bersihkan dari kerikil atau dari pasir. Dia juga harus ada tanggung jawab dari sisinya. Tuhan tidak sediakan air, Tuhan hanya sediakan makanan. Minuman dia harus suling sendiri. Dia harus timba sendiri dari sungai itu. Dia harus bersihkan. Dia mungkin perlu naik ke atas hulunya. Agak sedikit ke atas dari sungai kerit itu supaya lebih bersih daripada ke bawah semakin keruh. Jadi Elia juga harus pakai bijaksana. Harus pakai hikmat manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, Tuhan akan menyediakan persediaan secara supranatural yang tidak ada rumusnya. Tapi Anda dan saya juga harus mengelola apa yang ada di depan kita. Suling sendiri, timba sendiri. Pilih hulu bukan hilir. Bersihkan apa yang bisa lakukan sesuai dengan hikmat yang Allah sudah berikan. Kasian loh, orang kalau mau hidupnya melulu supranatural, nanti konyol. Padahal lima roti dua ikan sudah di depan. Tapi orang yang mau hidupnya semua serbanatural, gak percaya mujizat juga kasian. Karena orang begitu gak akan melihat campur tangan Tuhan. Dia akan mati konyol pula. Karena sebenarnya kalau dia meminta Tuhan berikan, kalau dia mencari, dia mendapat. Kalau dia ketuk pintu, pintu akan dibukakan. Atau bahkan kita bisa kolaborasi natural dengan yang supranatural. Bagaimana caranya? Kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu yang sifatnya alami, kita berdoa dulu. Minta urapan Kristus. Minta restu. Sehingga sesuatu yang sifatnya biasa, menjadi ada kuasa supranatural di baliknya. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang alami dengan kuasa yang supralami. Saya kasih contoh seperti hari ini, kita mau IG Live, saya bicara seperti ini kan hanya berbicara. Tapi kalau saya percaya ada urapan di balik saya, dan urapan langsung kepada Anda, hidup Anda bisa berubah, seseorang akan memperoleh mujizatnya. Talking is very natural. Tapi Tuhan juga bisa memakai perkataan kita untuk mengubah situasi kita. When God touches the natural, the supernatural power will flow. Kuasa supralami itu akan mengalir. Jadi jangan pernah remehkan ya. Sebelum kita makan, tetap kita berdoa. Bukan karena takut masuk neraka. Kalau kita nggak berdoa, berdoa lah supaya Tuhan memberkati makan minum kita. Sebelum kita bekerja, kita berdoa. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, biasakan untuk bergantung dengan kuasa Allah. Sekalipun itu perkara-perkara, biasa kita lakukan sehari-hari. Ingat ya, bertahan di sana, sebab perkara ajaib akan terjadi. Bertahan di situ, sambil lihat sekelilingmu. Apa yang bisa Anda kelola, sekalipun hal itu alami, itu pun adalah persediaan Tuhan atas kehidupan Anda. Syukuri dulu. Lalu setelah itu, manfaatkan dengan benar. Amin. Bertahan di sana. Diporos kehendak Allah. Tetap di sini, dalam hadiratnya. Sebab Tuhan belum selesai bekerja. Hai Elia-Elia, siap-siap untuk mendapatkan visitasi ilahi, gagak-gagak Tuhan akan mulai berdatangan ke rumah-rumah Anda. Dalam bentuk pertolongan, kesempatan, koneksi ilahi, orang-orang yang Tuhan putus, bahkan kejadian-kejadian heran. Tuhan akan mulai mengutusnya ke rumah-rumahmu setelah doa hari ini. Bahkan ada perkara-perkara yang sifatnya biasa. Tapi jangan remehkan, itupun persediaan Allah. Nanti Anda akan mulai lihat kebetulan-kebetulan yang terlalu kelihatannya nampak seperti kesengajaan dari Tuhan. Anda tidak akan melihat kebetulan-kebetulan dengan cara pandang yang sama lagi. Kebetulan adalah mujizat yang Tuhan lakukan tanpa membubukkan tanda tangan. Siaplah menerima paket-paket ini dari Tuhan Yesus mulai hari ini. God bless your family. selamat menikmati. Terima kasih.